Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa ya Berjumpa lagi di video kali ini Topik pada video kali ini adalah 5 jenis profesi yang tidur pun dibayar Intro Oke ya, bagi anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini Saya yakin anda ingin ya Memiliki salah satu dari 5 profesi ini ya Dimana tidur pun dibayar Ayo, siapa yang mau? Silahkan tulis di kolom komen ya Tetapi sebelum saya sharingkan lebih lanjut Bagi anda yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya 3, 2, 1 Thank you Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Supaya anda bisa mendapatkan video-video update terbaru dari saya Thank you 5 jenis profesi yang tidur pun dibayar Yang pertama Berjualan online di marketplace Nah, ini sangat memungkinkan sekali teman-teman ya Bagi anda yang ingin tidur dibayar ya Anda perlu mencari produk yang bisa anda jual di marketplace secara online Nah, di zaman saat ini, ini sangat cocok sekali Dan anda akan bisa mendapatkan penghasilan Pasif income dari penjualan produk di marketplace yang anda miliki Nah, berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu Memang ya, marketplace sudah ada Tapi tidak sebuming hari ini ya Ketika anda bisa punya produk yang bisa menghasilkan repeat order ya Secara online Meskipun anda tidur pun ya Online marketplace anda ini akan terbuka selama 24 jam Jadi sangat memungkinkan sekali ketika anda tidur pun bisa ada konsumen yang order melalui marketplace anda Ya, jadi anda bisa cari produk-produk yang bisa anda jual di marketplace Ya, banyak sekali marketplace anda bisa pelajari secara mandiri Oke, profesi yang kedua Menyewakan sesuatu Nah, di sini yang dimaksud dengan sesuatu adalah Anda mungkin memiliki aset ya Anda bisa menyewakan properti anda Anda bisa menyewakan kendaraan anda Misalnya motor, mobil Di mana dengan menyewakan aset anda Anda akan mendapatkan penghasilan pasif ya Kalau anda punya properti Anda mungkin punya rumah Anda bisa sewakan Anda punya apartemen Anda bisa sewakan Anda punya sepeda motor, anda punya mobil Anda juga bisa sewakan atau direntalkan ya Di mana di sini ketika anda tidur pun ya Aset anda yang menghasilkan uang untuk anda Oke Profesi yang ketiga yaitu Membeli franchise atau waralaba Ya, memang yang nomor tiga ini Tidak sepenuhnya saya rekomendasikan Kenapa tidak semua franchise atau waralaba itu bagus Apalagi yang mungkin Franchise atau waralaba yang belum terkenal Hal yang namanya masih belum kita sering dengar ya Itu kemungkinan untuk tidak berhasil itu juga banyak Ya, tetapi Setidaknya bagi anda ingin menghasilkan penghasilan saat anda tidur Anda boleh mencoba ya Membeli atau memiliki franchise atau waralaba yang Memiliki nama yang sudah cukup dikenal Sehingga mungkin sistemnya sudah lebih bagus ya Pengalamannya sudah lebih banyak Sehingga ketika anda membeli franchise-nya Kemungkinan besar untuk anda berhasil itu Lebih besar Contoh ya, kalau anda ingin membuka franchise Contoh anda bisa membeli franchise-nya salah satu apotik Ya, atau anda bisa buka franchise-nya McDonald's Nah, tapi tentunya butuh biaya yang sangat besar teman-teman ya Atau anda beli Pizza Hut gitu ya Atau anda membeli franchise-nya Indomaret Nah, memang ya bisa ada kemungkinan Penghasilannya besar atau kecil ya Tetapi at least dengan membeli franchise yang cukup punya nama Anda bisa mendapatkan penghasilan secara pasif Dan anda dibayar meskipun anda sedang tidur Oke Yang keempat adalah investasi Nah, disini yang mungkin saya boleh sarankan adalah Investasi contohnya ya Dalam bentuk saham ya Dimana dengan investasi saham ya Anda juga akan bisa mendapatkan deviden Dari pembagian deviden setiap perusahaan Yang anda miliki sahamnya Tapi tentunya tidak sama perusahaan bagus teman-teman Anda perlu belajar ya Lebih detail bagaimana memilih perusahaan yang bagus Dimana nilai sahamnya juga akan semakin meningkat Dan anda juga bisa mendapatkan deviden Atau yang berikutnya ada investasi di emas Ya, anda bisa mulai menginvestasikan ya Sedikit penghasilan anda untuk diinvestasikan dalam bentuk emas Tetapi disini Emas anda bisa mendapatkan dari capital gain-nya aja ya Peningkatan emas setiap tahunnya itu cenderung meningkat Sehingga anda bisa mendapatkan penghasilan Secara jangka panjang melalui logam mulia yang satu ini Yaitu emas Oke Anda bisa praktekan Yang terakhir yang kelima adalah Profesi bisnis direct selling KK Indonesia Atau anda menjadi reseller bersama KK Indonesia melalui komunitas Yes Ya, memang di awal Anda tidak langsung ya bisa mendapatkan penghasilan pasif Atau dibayar saat anda tidur Tetapi dengan membutuhkan waktu yang menurut saya lebih singkat ya Karena saya pribadi juga melakukan hal ini ya Anda membangun reseller anda Anda membangun customer base anda Suatu hari ya Dengan waktu berjalannya waktu Anda akan mendapatkan customer yang lebih banyak ya Customer base yang lebih besar Dan anda juga bisa membangun Tim reseller yang lebih banyak Sehingga suatu hari ya Customer base anda ini akan menghasilkan penghasilan pasif untuk anda Ya, dan tim reseller anda ini juga menghasilkan penghasilan pasif untuk anda Sehingga Anda bisa mendapatkan kondisi ya Dimana saat tidur pun anda juga mendapatkan penghasilan Dan itu yang secara pribadi saya juga alami saat ini teman-teman Ya, intinya ya Anda harus action ya Pilih salah satu dari 5 jenis profesi yang sudah saya ceritakan di awal ya Dimana anda tidur pun dibayar ya Kira-kira dari nomor 1 sampai nomor 5 Anda ingin mencoba yang mana? Atau anda sudah mulai memperhatikan yang mana? Silahkan tulis di kolom komen Oke Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jika anda mendapatkan manfaat silahkan like ya Berikan komentar yang positif Dan jangan lupa share ke lebih banyak teman Supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaatnya Sukses selalu Sampai jumpa di video berikutnya Dan selalu salam hebat Luar biasa Sub indo by broth3rmax